Intro Sebanyak 10 orang TKA Tiongkok dipulangkan kembali ke daerah Morosi, Sulawesi Tenggara Setelah sempat melintas di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara menuju Kabupaten Morowali Utara pada Rabu 15 April 2020 Seiring dengan mewabahnya virus corona, geluhan datang dari sejumlah masyarakat Morowali Yang mengetahui lolosnya sejumlah TKA Tiongkok yang sempat melewati perbatasan Morowali Menuju salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Morowali Utara Menjawab geluhan tersebut pada Kamis 16 April 2020 Dandim 1311 Morowali, Labkol Infantri Raden Yogara Harja dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Rizal Badudin menggelar pertemuan dengan pihak media masa untuk memberikan klarifikasi Dandim menegaskan bahwa ke-10 TKA tersebut harus dipulangkan ke daerah asal Yakni Morosi, Sulawesi Tenggara agar tidak terjadi polemik di masyarakat Raha, karena kan dalam keadaan capek Dalam keadaan capek sehingga dia takutnya suhunya tinggi Namanya terkapar COVID-19 Ya sehingga saya kemudian langsung begitu saya tahu Saya kondisi sama Kadis Hu, Pak Bukatikun ini Kita pulangkan, tetapi dari sana, Pak mohon izin kalau bisa Saya kasih waktu untuk pemeriksaan kesehatan dulu waktu medis Karena mereka baru sampai, lelah Boleh, selalu itu Setelah di cek, mereka tidak ada yang terkena ataupun sakit Langsung dibawa ke sini, tinggal tiga lagi Pokoknya saya bilang 10, kalau saya maunya pulangnya 10 Kita jamin sepuluh orang yang akan membalikannya sesuai yang mereka akan mendapatkan Saya ditambah, Pak Nandim Mereka ini sebenarnya ke Morowal, tapi ke Morowal di sana Daerah kita hanya daerah lewat Melintas? Melintas Saya perintahkan kepada mereka, untuk makan pun jangan sehingga di warut Kalau mau beli makanan, beli makanan di warut, dibungkus Kemudian makan dalam mobil Jadi untuk incaran suki daerah kita nur, sebenarnya tidak di Morowal Tidak ada Masukplatun Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton